Ya, babak baru pertandingan antara Ahaye dan Muldoko ini berlanjut ke Kemenkumham dan hari ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi Kemenkumham. Dia meminta Kemenkumham menolak hasil kongres luar biasa yang digelar oleh Kubu Muldoko. Ya, Kubu Muldoko juga berencana mendatangi Benkumham dengan adanya saling klaim kepemimpinan ini. Lalu apa sikap dari Kemenkumham pemirsa? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan elit Partai Demokrat Adi Malarangeng, kemudian juga ada mantan Benkumham, Hamid Awaludin, dan juga mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan. Tapi saat ini pemirsa kita baru bergabung bersama dengan Pak Hamid Awaludin sambil menunggu dua narasumber kami yang masih terus kami berusaha untuk hubungi. Pemirsa kita ingin ke Pak Hamid Awaludin terlebih dahulu. Pak, kalau Anda melihat soal dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat ini, Anda melihat kasusnya seperti apa? Sudah melapor ke Kemenkumham, sudah ke KPU, dan yang satunya lagi yang hasil kongres luar biasa juga rencananya akan ke Kemenkumham. Jadi gini ya, apa yang terjadi di Partai Demokrat ini unik. Biasanya kalau terjadi perselisihan di partai politik lain, itu memperhadapkan orang dalam persus orang dalam. Misalnya dulu Abu Risal melawan Agung Laksono, Romi melawan Yamparit DP3, dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi di Demokrat ini memperhadapkan kader partai yang bernama AHY dengan orang luar yang bernama Muldoko. Uniknya di situ. Kalau Anda tanya saya, bagaimana penyelesaiannya? Kita kembalikan ke Undang-Undang Partai Politik nomor 2 2008, lalu diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011. Jelas sekali dulu ya, pertama di dalam Undang-Undang 2008 dikatakan pengurus atau anggota partai yang telah diberhentikan oleh sebuah partai politik, tidak dapat membentuk kepengurusan baru dengan nama partai politik yang sama. Itu dulu. Nah sekarang kita tinggal ujikan, apakah orang-orang yang membentuk kepengurusan baru melalui KLB itu adalah kader-kader Partai Demokrat yang telah dipecat atau diberhentikan keanggotaannya atau tidak. Itu ukuran yuridisnya ya. Yang kedua, bahwa di dalam Undang-Undang ini dikatakan pergantian anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau pergantian kepengurusan memang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, lalu disahkan oleh Menteri Hukum. Namun di dalam Undang-Undang jelas dikatakan, dalam hal terjadi perselisihan, maka Kementerian Hukum atau Menteri Hukum tidak bisa mengesahkan sebelum sengketa diselesaikan. Itu dulu. Tentu Anda bertanya, bagaimana mekanisme hukumnya? Karena menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2011, mekanisme hukumnya pertama diselesaikan secara internal dulu, melalui ADIRT. Kemudian melalui Mahkamah Partai. Dan keanggotaan Mahkamah Partai pun harus didaftarkan ke Kementerian Hukum. Kalau tetap tidak selesai melalui mekanisme internal, yakni Mahkamah Partai, barulah dibawa ke pengadilan. Pengadilan negeri, pengadilan negeri tidak puas, boleh kasasi. Semua itu sudah diatur mekanismenya. Nah, saya tidak tahu konteksnya hari ini, mengapa AHY bersama kawan-kawan datang ke KPU dan ke Menteri Hukum. Mekanisme penyelesaian sengketanya jelas sekali menurut Undang-Undang. Oke, itu kan mekanisme normalnya ya Pak Hamid ya. Dengan kondisi yang sebelumnya sudah pernah ada, tapi kan yang sekarang kondisinya unik nih. Kedua kubu langsung menuju ke Kemenkumham tanpa kemudian membahas ADIRT, Mahkamah Partai, masuk ke pengadilan. Nah ini, tapi jangan dijawab dulu ya Pak Hamid ya. Kita jelan dulu ya Pak Hamid ya. Kita jelan dulu nanti kita akan kembali saat lain. Tetap sama Kempik Pinsa di kamar.